Skala Liket Persepsi seseorang maupun sekelompok orang terkait dengan gejala atau fenomena tertentu, skala ini banyak dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan dari sebuah kebijakan maupun program, menilai manfaat, serta mengetahui tingkat kepuasan pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan suatu program. Skala Liket juga digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan individu terhadap sesuatu rencana, pelaksanaan, ataupun tingkat keberhasilan sebuah program. Terdapat dua bentuk pernyataan dalam skala Liket, yakni pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif berfungsi untuk mengukur berbagai sikap yang bernilai positif, begitu pula sebaliknya. Prosedur dalam membuat skala Liket Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, relevan dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai. Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang bukan dari sampel penelitian, yang sudah ditetapkan, minimal 30 orang supaya tercapai normalitas data. Kemudian hasilnya disusun ulang, pilih mana yang bisa dipakai atau mana yang tidak bisa dipakai dengan menggunakan uji validitas dan reliability, untuk menjadi questionnaire yang akan dibagi. Questionnaire dibagikan kepada responden penelitian, tabulasi questionnaire, kemudian rubah data menggunakan software MSI, method of successive internal. Karena data hasil questionnaire adalah data ordinal sehingga perlu dirubah dahulu menjadi data interval dengan menggunakan MSI. MSI akan saya sediakan di deskripsi video. Hasil dari MSI inilah kemudian diolah atau dimasukkan ke software pengolah data. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.